Keluarga Oknum TNI di Palembang, Sumatera Selatan angkat bicara terkait keributan dengan warga pada Kambis 17 Agustus 2023. Nana, yang merupakan salah seorang keluarga Oknum TNI, membantah keterangan ketua RT dan warga perihal keributan yang terjadi. Bahkan, ia membantah jika musik yang diputar saat kejadian adalah lagu kemerdekaan. Dalam keterangannya, saudara, diketahui Nana mengatakan bahwa musik yang diputar warga adalah musik remix dengan suara kencang. Pihaknya mengatakan bahwa saat kejadian tidak ada perlombaan anak-anak, melainkan gaple atau semacam permainan kartu jenerik. Dijelaskan olehnya, musik remix diputar pada sekitar pukul 12.00 hingga 14.00 waktu Indonesia Barat. Kondisi itu menyebabkan orang tuanya yang sedang tidur terganggu. Nana juga mengukapkan jika calon suaminya, yakni peratu Y, menegur warga yang memutar musik remix tersebut. Keluarga Oknum TNI tersebut pun mengaku mempunyai bukti video-video terkait musik yang diputar oleh warga saat perlombaan 17-an itu. Nana menerangkan jika sebelumnya beberapa warga sempat mengeroyok pasangannya dan kakak iparnya hingga ke pintu rumah. Kedua Oknum TNI itu diketahui peratu Y dan serda RP. Nana mengatakan bahwa peratu Y dan serda RP saat itu malah dipegangi oleh warga hingga dipukuli warga sampai mengalami luka-luka. Atas kejadian tersebut dikabarkan dilakukan mediasi antara peratu Y dan serda RP dengan warga setempat. Kepala. Kepala. Terima kasih. Terima kasih. Poltabes Lembang tolong, tanggam, propam.